selamat berjumpa kembali dengan saya yakno supriyadi buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya silahkan subscribe supaya teman-teman dapatkan update-update tutorial dan file presentasi yang keren abisnya di dalam channel saya ini saya berbagi template PowerPoint secara gratis kemudian teman-teman simak videonya bagaimana merubahnya menggantinya karena dalam pembuatan presentasi yang bagus yang paling pusing adalah kita menempatkan layout gambar teks animasi dan juga pemilihan warna ya jadi supaya teman-teman tidak ikut-ikutan pusing sakit kepala bagaimana cara membuat presentasi yang bagus apalagi waktunya dikejar ya dikejar deadline lebih baik teman-teman ikuti terus channel saya ini dan download gratis template-nya tonton tutorial cara menggantinya dan jangan lupa like serta subscribe-nya ya kali ini saya akan meneruskan pembuatan template PowerPoint yang keren dan kreatif sebelumnya ada tiga video saya silahkan yang ditonton dan kali ini kita akan membuat lagi 4 slide ya di video yang keempat ini untuk membuat template PowerPoint yang keren dan kreatif Oke saya akan copy saja pola warna dari slide sebelumnya kita buat file baru ya seperti ini saya paste pola warna tadi ya kemudian ini kita bersihkan seperti biasa dan ini kita tutup saja ya kita buat file baru disini buat teman-teman yang ingin mendownload template ini secara gratis saya kasih linknya di deskripsi video ini ini mohon dibantu share nya juga siapa tahu ada teman-teman yang sedang memerlukan template PowerPoint yang keren oke kita mulai saya akan membuatkan bentuk segitiga kemudian saya akan modifikasi dari bentuk segitiga ini saya akan klik kanan kemudian edit point kita klik di titik ini kemudian kita pilih smooth ya smooth point ini juga sama smooth point ini juga kita pilih smooth point oke kita atur ulang segitiganya ini bebas saja teman-teman saya ingin mencontohkan saja bahwa dari bentuk asal segitiga itu bisa kita ubah bentuknya menjadi sesuka hati kita ya intinya saya akan membuatkan hiasan atau untuk menarik perhatian ya oke seperti ini kemudian diatasnya saya akan insert bentuk lagi bentuk bulat ya atau opal seperti ini kita bedakan warnanya dulu seperti itu kita edit point ya seperti ini ini bebas juga ya teman-teman oke yang penting bentuknya menarik ya karena dalam presentasi yang diperlukan adalah bagaimana kita menarik perhatian audien dan tetap tertuju dengan slide atau presentasi kita ya buat teman-teman yang pusing atau susah untuk membuat tampilan slide yang menarik ikuti terus dan tonton video-video saya karena banyak sekali saya sudah berbagi silahkan tonton videonya download template nya ya oke saya rasa cukup yang ini saya akan duplikat kemudian saya ganti dulu warnanya supaya bisa bedakan kita kecilkan saya edit point lagi seperti ini kita cari bentuk yang rapih ya yang bagus ya silahkan teman-teman di variasi ikan sendiri kemudian saya klik kanan format shape yang ini saya hilangkan lainnya yang ini juga no lain ya kita hilangkan semua lainnya kita fill ya yang ini kita fill pilih gradient kita pilih dua warna warna yang pertama kita ambil dari pola warna dari slide sebelumnya yang kedua juga kita pilih yang ini ya nah ini kemudian kemudian arah gradient nya kemana silahkan teman-teman disini pilih ya ya saya mau seperti itu yang ini kita pilih warna putih saja kemudian yang terakhir kita pilih pakai picture ya fill nya dengan gambar ya coba cari gambarnya mungkin saya pakai yang ini ya oke seperti itu kemudian kalau teman-teman mau rapihkan silahkan ini dilapihkan offset kiri kanannya atas bawahnya ya oke seperti itu kemudian saya akan membuat judul seperti biasa saya pilih tag disini oke jenis suruh yang tebal ya kalau judul teman-teman saya naikkan ke 40 kita turunkan lagi seperti ini oke dan saya akan membuatkan sub judul lagi di bawah hasilkan kuruknya ganti warnanya seperti ini oke kita pilih yang kapitalis oke seperti itu oke seperti itu kemudian itu text nya silahkan teman-teman pilih ya saya pakai random text saja oke kemudian kita kecilkan seperti ini sudutnya pakai atau kemudian warnanya kita sesuaikan seperti ini kemudian kita ada hiasan di bawah seperti biasa saya akan pakai yang ini kemudian saya hilangkan garisnya text nya pilih dengan gradient ya arah gradient nya kiri ke kanan misalnya atau seperti itu kita ratakan format alignment to led yang rata kiri jadi oke kita sudah punya sebuah slide yang menarik perhatian ya jadi ini adalah fokusnya bagaimana kita bisa menarik audiens kita tetap ke presentasi kita ya lanjut kita ke slide yang kedua oke saya bersihkan dulu seperti biasa seperti biasa saya akan membuatkan hiasan ya atau ilustrasi untuk menampilkan gambar ya sebagai ornamen daripada presentasi kita kita klik kanan bentuk segi 4 ini kita edit point kemudian di sini saya mau kasih satu buah point lagi saya kecilkan seperti ini dan yang ini saya pilih jadi semut ya khusus yang ini kita lihat kita atur ya suka-suka kita sebetulnya ini oke seperti itu saya hilangkan garisnya kemudian saya insert lagi untuk segi 4 juga disini ya ya pas seperti itu saya hilangkan fillnya seperti kelihatan kemudian saya edit point juga saya tambahin satu lagi edit point kita tambah lagi satu disini edit point dan kita tarik seperti ini ya kita atur kita strike ya oh kita pilih semut juga disininya pokoknya kita rapihkan ya teman-teman nanti bisa teman-teman rapihkan juga kalau ini sekiranya kurang rapih ya supaya cepat saja oke kita anggap ini sudah selesai kemudian saya pilih nol lain kita pilih picture ya isinya dengan gambar kemudian yang ini saya pilih dengan gradient ya seperti itu ya seperti ini nah sekarang kita copy kan judul presentasinya kita taruh di sebelah kanan sini ya ya seperti ini kemudian saya pilih warna putih ya seperti itu jadi teman-teman bisa lihat ya kita bisa membuat bentuk variasi ini dengan cepat ya yang penting bagaimana presentasi ini tetap tampil ada gambarnya ya ada ilustrasinya sehingga audien kita merasa tertarik ya untuk menyimaknya untuk hiasan ini saya akan copy kan kita no fill kemudian kita fill solid lain kita kasih warna putih dan size nya saya akan besarkan sini ya oke ini untuk hiasan saja lanjut kita ke slide yang ketiga saya akan bersihkan dulu ya teman-teman perhatikan saya akan membuat sebuah ilustrasi atau hiasan dari bentuk gambar kita silahkan garisnya kemudian kita pilih gambarnya nah saya pakai yang ini misalnya kemudian atur kiri kanannya kemudian atasnya kemudian atasnya dan bawahnya ya oke saya rasa cukup kemudian saya akan insert di atas sini ya seperti ini kemudian kita edit point kita lagi save kesini kita fill nya no line kemudian pilih pakai solid ya ya kemudian kita pilih transparansi seperti ini oke setelah itu kita buat di bawahnya ya kita pilih pakai bentuk bulat ini kita tekan shift nariknya ya supaya sama-sama bulat ukurannya sama disini oke seperti itu saya hilangkan garisnya dan saya duplikat kita fill pakai yang putih untuk di atas ini saya zoom dulu seperti ini kita tarik oke kemudian saya akan kasih shadow ya yang putihnya ini ya seperti itu belakangnya kita fill pakai warna pertama kita dulu setelah saya duplikat dua-duanya kita di sini ganti warna lagi kemudian saya akan duplikat lagi di sini kita pakai warna yang lain kita pilih more color ya seperti itu kemudian saya akan atur kita grupkan dulu ini ctrl G ctrl G supaya kita bisa atur letaknya sama di atas ya format alignment top kemudian alignment distribute horizontal ya jadi ini sama jarak horizontal oke ya ini untuk penanda selanjutnya kita insert text di sini kita kasih subjudul seperti ini saya pakai dato tadi seperti itu dan kita duplikat saya duplikat ke sini dan duplikat tinggal kita ganti seperti ini ya seperti ini ya kemudian di bawahnya kita insert text saya pakai random saja dulu dan size-nya kita atur rata pilih kanan warnanya kita kerangi seperti ini oke saya duplikat dan saya duplikat jadi teman-teman silahkan ya nanti text-nya diganti ya sesuai keperluan oke kalau teman-teman mau masukkan icon juga boleh di sini ya saya sudah buatkan jadi seperti ini kelihatan rapi clear dan tetap menarik ya presentasi kita lanjut kita ke slide yang keempat di video ini sebelum-sebelumnya saya udah buatkan 3 video itu 4-4 slide jadi ada 12 dan berarti ini yang ke-16 ya yang terakhir jadi teman-teman tinggal silahkan pilih mana yang sesuai dengan teman-teman copy paste kalau mau ganti warna ya silahkan seperti saya sampaikan tadi bagaimana mengganti warnanya oh ya disini teman-teman bisa tambahkan subjudul juga kalau apa judul kalau disini subjudul di bawah ya jadi misalnya seperti ini teman-teman bisa tambahkan juga disini ya seperti itu oke jadi ini lebih menarik lagi kalau biasa judul disini kita tambahkan juga disini kita kembali ke slide yang keempat perhatikan teman-teman saya akan membuat sebuah ilustrasi atau hiasan dalam bentuk seperti ini oke kita hilangkan garisnya saya duplikat 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 ya ini bebas saja teman-teman perhatikan nanti saya akan isi ini dengan bentuk dengan foto ya bentuk ini oke saya ini grupkan ctrl G atau klik kanan grup ya boleh seperti itu kita miringkan ya seperti ini oke kemudian kita pilih picture misal picture saya pilih mungkin yang ini ya nah ini gambarnya kan terputar ya ikut apa ikut bentuk shape ini jadi miring caranya seperti biasa ini hilangkan rotate bridge shape tinggal kita atur saja gambarnya ya seperti ini kalau bisa dari atas juga karena slide kita batasnya di sini ya teman-teman perhatikan enggak masalah di atas ini kosong oke oke kita cek dulu ya seperti itu jadinya ya teman-teman oke ini masih ada yang berarti dari bawahnya kita kurangi ya nanti kita tutup semua selanjutnya tinggal copykan judul presentasinya saya akan paste ya kemudian kiri warna utama kita ya seperti ini kemudian textnya saya copykan juga ya saya copy paste di sini ini ganti warna hitam dulu yang ini saya ganti dengan warna yang lebih abu-abu ya oke kita format alignment to LED kemudian yang hiasannya saya akan copy yang dari sini saja radionnya kiri atas bawah ya seperti ini ya teman-teman jadi mudah sekali untuk membuat presentasi yang tetap membuat audien kita tetap fokus yang penting kita bersih kemudian ada gambar untuk ilustrasi dan penempatan teks ya yang proporsional kemudian dari pola warna yang konsisten juga itu tetap mengundang atensi atau perhatian dari audien kita ya jadi ini ada empat sudah selain ini template ini silahkan teman-teman download apabila memerlukannya saya bagikan secara gratis jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya untuk subscribe karena dengan subscribe teman-teman akan terus mendapatkan update-update template presentasi yang keren dari saya semoga teman-teman merasa terbantu karena yang paling pusing ketika membuat presentasi adalah bagaimana kita membuat tampilannya tata letak baik gambar teks warna dan lain sebagainya sehingga presentasi kita itu tidak membosankan tidak menjenuhkan ribet tidak enak dilihat gitu ya nah jadi audien kita tidak fokus semoga semoga apa yang sudah saya buatkan ini dapat membantu teman-teman semua ya sekali lagi mohon di share beritahukan ke teman-teman yang lain di media sosialnya jika subscribe ya silahkan tuliskan komen apabila ada teman-teman juga yang mau dibuatkan template presentasi ya sekian semoga bermanfaat berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh